makasih banyak teman-teman ngambil TV.com ucapin karena teman-teman udah milih buat nonton video ini sekarang ngambil TV.com mau review tentang cara maksimalin settingan channel di YouTube nah kalau teman-teman mau request review atau punya pertanyaan tentang sebut dari YouTube trick atau review apapun itu silahkan aja tinggal subscribe dan tulis aja di komentar di bawah karena buat ngambil TV.com teman-teman itu lebih dari sekedar penonton dan subscriber dan jumlah angka teman-teman itu memang soul-nya channel ini ya langsung aja kita cek cara maksimalin setting channel YouTube nah yang pertama teman-teman harus catat buat maksimalin channel YouTube adalah yang pertama teman-teman bikin dulu channel art-channel art itu yang ini ya dengan cara masuk ke channel-channel YouTube-nya teman-teman terus klik di yang tanda ini klik edit channel art jadi teman-teman bisa masukin sini kenapa channel art ini perlu jadi supaya lebih menarik buat orang-orang itu yang pertama yang kedua teman-teman juga maksimalin juga gambar ikonnya disini brand icon teman-teman apa disini tapi ini udah termasuk termasuk dari Google plus akun Google plus nya teman-teman disini jadi teman-teman settingnya dari Google plus nya dari sini bisa dicek upload fotonya dibikin yang bagus dan mararik mungkin teman-teman juga bakal perlu skill Corel atau Photoshop ya buat ini kemudian langkah berikutnya yang admin saranin buat teman-teman buat maksimalin channel YouTube-nya adalah ada satu pengaturan disini yang sebetulnya menurut admin agak hidden ya agak tersembunyi gitu jadi kan biasanya teman-teman kalau masuk ke channel itu kan klik logo ini terus masuk kreator studio-studio kan gitu terus teman-teman bisa ketemu nah kayak kayak begini gitu kan tapi ada satu trik yang mungkin teman-teman belum tahu jadi teman-teman masuk dulu ke channel teman-temannya nah di sebelah sini ini teman-teman bisa lihat ada tanda icon kiri ini teman-teman klik dulu disini nah ada pilihan buat customize the layout of your channel nah ini dinyalain dulu nah setelah ini dinyalain nanti teman-teman bisa nyeting kayak gini nah kita ngeliat kita bisa lihat sebagai subscriber disini dan teman-teman juga bisa ngeliat sebagai pengunjung yang baru gitu loh dan kalau misalkan teman-teman udah nyalain itu teman-teman juga disini udah bisa bikin kayak kami ngamil TV.com sekarang bikin disini playlist top 9 ngamil TV.com review aneh lucu dan unik berita terbaru review otomotif review film kuis review gadget review game special review jadi banyak banget fungsinya jadi channel teman-teman itu bakal lebih menarik gitu loh itu yang pertama yang kedua fungsinya dari setting icon kiri ini buat kustomisasi layout channelnya itu adalah teman-teman bisa nambahin channel trailer channel trailer itu yang disini jadi ketika orang yang belum subscribe ngeliat masuk ke dalam channel teman-teman disini ada channel trailer yang durasinya nggak boleh lebih dari dua menit dan teman-teman bisa pakai disini jadi buat iklan atau sebagai untuk kasih tahu ke calon subscriber bahwa channel teman-teman ini bergeraknya di bidang apa gitu loh kayak gitu apa yang teman-teman sajiin buat pengunjungnya kayak gitu jadi ini penting banget terkadang sebagian besar youtuber ini malah justru belum tahu bahwa untuk nge-setting kustomis bahwa untuk nge-customis layout channel ini settingannya tuh ada disini bukan ada di kreator studio atau ada di setting YouTube setting ini oke begitu nah yang berikutnya kita masuk ke kreator studio tadi kreator studio disini teman-teman bisa masuk ke klik channel nah dari channel teman-teman lihat dulu yang di upload default nah begini jadi di upload default ini supaya apa supaya teman-teman bisa eh setiap kali upload video tuh nggak harus lagi ngetik deskripsi lagi nggak harus ngetik tag lagi gitu kan mungkin teman-teman juga udah udah pada tahu gitu kan ini jadi ini berlaku untuk semua video jadi meskipun nanti pada saat upload juga bisa diatur ulang lagi gitu tetapi teman-teman juga harus nge-setting ini juga supaya ini ngirit waktu banget ngirit waktu teman-teman banget setiap kali upload video kalau teman-teman termasuk orang yang rajin upload video next yang berikutnya buat maksimalin channel YouTube adalah coba teman-teman masuk dulu ke channel teman-teman klik my channel disini nah begitu teman-teman udah masuk teman-teman coba klik ini kan udah ada video playlist channel discussion about ya klik aja yang about nah ini dia jadi disini teman-teman tulisin aja channel teman-teman itu tentang apa gitu berbentuk penjelasan pun bisa tapi kalau menurut admin pribadi about ini jarang dilihat orang jadi ada beberapa masukan juga dari teman-teman adminnya yang youtuber juga di luar negeri dia yang ngasih tahu kalau about ini sebaiknya dimasukin tag teman-teman juga nah tagnya apa ada di video lainnya juga cara bikin tag yang pintar buat video YouTube teman-teman kayak gitu nah lebih kurangnya itu teman-teman cara buat memaksimalin settingan channel YouTube teman-teman supaya semuanya matching teman-teman juga harus ngecek juga video tips trik dan help YouTube lainnya juga di channel ngemiltv.com karena ngemiltv.com masih punya banyak banget tips trik tentang YouTube help lainnya juga jadi kalau teman-teman mau request atau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar karena setiap hari minggu itu jadwalnya ngemiltv.com upload video seputar YouTube tips trik info dan help oke teman-teman mudah-mudahan artikelnya bermanfaat dan mudah-mudahan channel teman-teman makin sukses oke buat teman-teman yang belum subscribe klik aja kotak yang di tengah layar oke guys see you later